Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi Maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW Pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW Yang ingin saya sampaikan disini adalah terkait tidak percaya kepada Bang Al-Abbas Kan ada saya, itu yang video di thumbnail saya ini Foto Bang Tukumuda Khori itu saya ambil dari video short tadi Yang mana disitu ada pertanyaan kepada Bang Tukumuda Khori Habib-habib Bang Al-Abbas di Aceh gimana? Kata Bang Tukumuda Khori, di Aceh gak laku Iya kan? Di Aceh gak laku Nah, betul kan ada pernyataan seperti itu dari Anda Bang? Ada Di situ saya luar biasa, saya mengapresiasi Kemudian ada satu yang mungkin sadar tidak sadar itu terjadi Oke, Bang Al-Abbas secara pokok Tidak selaris di Jawa, di Pulau Jawa Akan tetapi anteknya disana laku Bang Anteknya dimana laku? Di Aceh, laku keras Antek Bang Al-Abbas? Iya ah Kalau kata saya tukang endorse Nasab Bang Al-Abbas Namanya Abdul Somad Batubara Itu inisial ya Betul tidak? Jadi yang ingin saya tanyakan Itu bukan pertanyaan ya, itu baru penjelasan sebelum pertanyaan Tidak percaya Nasab Bang Alawi Katanya tadi sesat ini segala macam Ada satu pernyataan Belum lama ini dari seorang Ustaz Abdul Somad Profesor Ustaz Abdul Somad LC DSA Mengatakan Orang yang mengecam Habib Bang Alawi Atau dengan kata lain mungkin tidak percaya dengan Nasab Bang Alawi ya Itu sama saja dengan meruntuhkan Rotib Al-Abbas Rotib Al-Haddad Pekerjaan siapa ini? Pekerjaan komunis Tidak percaya Tuhan Itu kan secara langsung Mengkomuniskan orang Dan mengkafirkan orang Iya kan? Dua poin disitu Silahkan tanggapannya gimana menurut Menurut Bang Budakari Seharusnya Robito Itu menjadikan Ustaz Abdul Somad Sebagai tim diskusi Saya yakin Sekali kepret Abdul Somad rungkat Iya karena Dia ngomong itu kayak orang berak Linglung Orang linglung Jadi gini loh Bagaimana bisa Menafikan Nasab Bang Alawi Meruntuhkan Ratib Al-Haddad Iya kan? Bingung Orang yang mau mengamalkan Ratib Al-Haddad Itu kan soal amaliyah Gak berhubungan dengan Nasab Gak berhubungan dengan Nasab Jadi kerungkatnya Bani Ba'alawi Ia otomatis Meyakini bahwa Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ali Al-Sakran Umar bin Umar Al-Atas Itu bukan Sadatul Asyrah Tapi mereka ulama Al-alama Jadi amaliyah-amaliyah yang mereka ajarkan Itu manfaat dunia dan akhirat Tafadal Anta amalah Silahkan kau mengamalkan Amalan-amalan Ratib itu Kalau saya Gak ngamal Ratib-Ratib Bani Ba'alawi Secara pribadi Dari dulu Kamalan kita di Aceh kan Dala'il Khairat Iya kan Iya Walaupun Gak ada ulama-ulama Aceh Yang mengamalkan Ratib-Ratib Al-Haddad Ngambil tarikat Ibn Al-Hadadi Ya ada masalah Gitu Oke Gini Sebentar Bang ya Ini saya baca satu komen Jauhlah Lubis Kalau mau dibandingkan Kalau mau dibandingkan Ustadz Somad Ustadz Abdul Somad Jelas ada gelar Kalau Lubis Sama Qawri Gelarnya apa Gini gak apa ya Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau Abdul Somad Itu gelar tertulis Dalam satu Distansi Distansi pendidikan Iya kan Nah kalau Gelar saya Itu Al-Imam Dari mana gelar Al-Imam Saya juga punya karya tulis Nih karya tulis saya Punya karya tulis juga saya Dambihullahinin Fitan wiri Kulu bitolibin Pake bahasa harap juga Jadi jangan masalah Detail Detail pendidikan Kadang-kadang Orang Sekolah keluar negeri Banyak-banyak Atau panjang-panjang Atau tinggi-tinggi Dia berpendidikan Tetapi Jawaban dia Terhadap suatu ilmu Jauh panggang Daripada api Contoh Bung Lubis Contoh Ya Satu ketika Zaman dulu Abdul Samad Bilang gini Salat Terawih Delapan rakaat Ikut nabi Dua puluh rakaat Ikut sahabat Berarti kan Secara gak langsung Karena orang-orang Yang gak pernah punya Taraf pendidikan agama Mereka menganggap Hebat Abdul Samad Iya kan Tetapi bagi orang Yang berfikir ilmiah Perkataan Abdul Samad Gak jauh Daripada ilmunya Anak TK Kenapa Otomatis Dengan menyatakan Perbuatan nabi Delapan rakaat Sahabat Dua puluh rakaat Kesannya itu Sahabat gak ikut Perbuatan nabi Nah itu Ini fitnah Ketaman Gitu Itu pembodohan Bukan Pempinteran Bukan pencerdasan Pembodohan itu Tapi di kalangan Orang-orang yang Pendek berfikir Dianggap itu mantap Itu Itu aja komentar saya Oke baik Sekarang giliran saya Mengomentari ya Katanya jauhlah Dibandingin Sommat Karena Sommat Akademisi segala macam Ini jawaban pertama Dari Muhammad Diodo Saya kutip Kata Mbah Roky Gerung Ijazah hanya sebagai Tanda orang pernah sekolah Ya bukan tanda orang Pernah berfikir Itu satu Dan saya sudah sering Sampaikan itu Yang kedua Yang kedua Saya apresiasi Komentar tersebut Yang mengatakan Membandingkan antara Gelar akademisi Ustadz Abdul Sommat Dengan saya Saya tidak punya Gelar akademisi Dan beliau luar biasa Karena luar biasa Sangat jauh Pembendianannya dengan saya Maka saya minta Kepada Taufik Astegar Selaku ketua Robitoh Alawiah Utuslah Ustadz Abdul Sommat Profesor Ustadz Abdul Sommat Menjadi Utusan kalian Secara resmi Untuk berdialog Masalah nasab Dengan geimat Gampang kan Dengan saya juga Akademisi Sama beliau ini Bang Tukumuda Kori Beliau kan akademisi Profesor Profesor Nah Mainkanlah secara Akademisi Bentar ya Apa ini Mana tahu Mana tadi Mana tahu Mana tahu Abdul Sommat Kalau Al-Azhar Sudah dari dulu Dikau saya wahabi Saya tidak bahas itu Kalau berbicara Al-Azhar Saya jadi ingat Pernyataan seseorang Yang mempertanyakan Bung Karno itu bisa apa sih Bung Karno jasanya apa sih Segala macam Perlu diketahui Azhari Ataupun Universitas Al-Azhar Itu dulu Pernah hampir tutup Pernah Pak Hampir ditutup Akan ditutup Oh hampir Pertikar ya Oleh Pemerintah ketika itu Kalau tidak salah Gamal Abdu Nasir Beliau sudah Membuat rencana Tinggal menandatangan Itu tutup Tapi sebelum Dil ditutup Azhari tersebut Al-Azhar tersebut Beliau datang ke Indonesia Ke Bandung Tepatnya Berdiskusi dengan Bung Karno Terkait hal tersebut Oh dilarang sama Bung Karno Jangan Justru kembangkan Jadi secara tidak langsung Bung Karno Menyelamatkan Azhari Al-Azhar Tidak tutup Penjelasan itu Bisa kalian cari di Youtube Yang ngejelasin itu Seorang ulama Dari Mesir Yang sudah tidak asing Bagi kita Beliau adalah Berkat jasa Soekarno Atau Bung Karno Azhar Al-Azhar Tidak tutup Terima kasih telah menonton